selamat pagi semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mr. Simple Channel kali ini kita akan membahas tentang penilaian tengah semester tergenap ya untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk pelajaran bahasa inggris kelas 9 oke, tapi sebelumnya untuk membahas soal ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang lebih bagus lagi oke, langsung saja kita ke nomor 1 ya disini Fadhil Fadli ya is going to participate in the storytelling competition Hikmah shows her hope that Fadhil will get a prize oke, the conversation disini ada percakapan ya kita lihat percakapannya hikmah wish me luck I will take part in the storytelling competition kemudian kata si hikmah apa disini ya I hope you will win competition oke, apakah thank you very much Fadli tidak bilang thank you diatasnya I hope so I'm sorry atau sure good luck oke, kira-kira yang mana nomor 1 ini oke, sudah ketahuan ya sure good luck oke, selamat semoga berhasil oke, nomor 1 itu dead sure good luck I hope you will win competition nomor 2 situasinya ada Fitra has just finished drawing a picture of Tinta Fitra itu baru saja menyelesaikan menggambar menggambar Tinta Tinta ini nama orang ya itu teman terbaiknya he will present it to her on her birthday Dara prizes the picture Dara memuji apa ini gambarnya ya and she's sure that Tinta will like it oke, kemudian kata si Dara Fitra that's a beautiful picture I'm sure I'm sure oke, Tinta will like it kemudian kata si Fitra kira-kira apa disini ya apakah wish me luck semoga aku berhasil happy birthday good luck atau thanks I hope so ini sangat mudah sekali ya thanks I hope so oke oke the following are the expression of hope except di bawah ini adalah ungkapan tentang harapan ya kecuali oke jadi disini untuk except adalah kecuali kecualinya apa oke ini I hope masuk ya kemudian I have to go to airport oke gak masuk ya kecualinya berarti yang B let's hope you will pass the national examination I hope you will success oke yang B ya kecualinya yang ini kemudian untuk nomor 4 you hear that you hear that your classmate Andy got an accident and his arm was injured when he rode his bicycle yesterday jadi Andy ini habis kecelakaan ketika dia naik sepeda ya oke kemudian what will you say apa yang akan kamu katakan untuk mengekspresikan harapanmu tentang kondisi Andy oke I hope he gets soon he gets well soon dia cepat sembuh ya kemudian yang B he should not ride bicycle carelessly good job I have I'm sorry I have to visit him in the hospital oke jelas ya I hope he gets well soon saya harap dia segera sembuh oke berarti nanti adik-adik disini harus membuka kembali pelajaran tentang hope itu ya kemudian tentang sympathy oke oke lanjut ke nomor 5 yaitu Elky happy birthday to you my ill may God bless you oke semoga Tuhan memberkati kamu oke memberkati kamu oke kemudian kata si Mael gimana kemudian si Elky you're welcome oke kalau you're welcome si Ismail disini bilang apa terima kasih ya mana disini yang mengungkapkan terima kasih thanks oke udah ya 1 sampai 5 masih mudah oke nomor 6 ada percakapan Alia dan Nisa do you know where is Jibril I heard he went to Semarang his uncle held a wedding party kata si Alia bla 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 he has promised to company me watching movie tomorrow dia berjanji untuk menemani aku watching movie nonton film besok ya oke si Alia titik-titik ini kira-kira bilang apa ya apakah thank you congratulations I agree with you I hope he will go home soon oke yang D ya I hope saya harap he will go home soon dia akan pulang segera ya oke karena Alia sama siapa disini Jibril itu ya mau apa watching movie nonton film ya tomorrow besok oke nomor 7 disini Haris dan Sinta ya what do you think about Tangle movie I think it is a good movie although it is animation but it contains many moral values I think this movie isn't fit for us isn't for children bukan untuk anak-anak berarti ya oke oke seharusnya Haris Haris yang disini ya disini ada titik-titik sebelum I think this movie isn't fit for us harusnya disini ada titik-titik disini ya oke jadi ketika titik-titik ini harus disi apa itu jawabannya akan ini I don't think so saya gak berpendapat seperti itu nah ini beda pendapat berarti I don't think so menurut Sinta itu Tangle movie itu bagus ya good movie kemudian menurut Haris I don't think so berkebalikannya ya menunjukkan pernyataan yang tidak yang kontraduktif oke nomor 7 I don't think so ya oke nomor 8 if we want to show our agreement our agreement itu persetujuan we can say I don't think so I'm with you good job atau thank you oke kalau menyatakan kita setuju dengan pendapat orang lain berarti kita bisa menggunakan ini I'm with you oke maknanya setuju dengan pendapat mu ya oke kalau I don't think so itu menyatakan ketidak setujuan berarti ada perbedaan pendapat oke oke lanjut nomor 9 oke disini nomor 9 bla 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 if we play badminton this afternoon yes I agree we can ask Nureen wah you to play badminton that's good idea so we can play it in double oke kira-kira titik-titiknya apa sih disitu ya if we play badminton this afternoon oke kemudian apa paling atas ya jika kita bermain badminton siang atau sore ini ya apakah yang A jawabannya I hope everything is ok saya harap semuanya baik-baik saja you're right kamu betul what do you think bagaimana pendapatmu kemudian yang D may I congratulate you on ok congratulate mengucapkan selamat selamat apa disini oke yang C lebih tepatnya yang C what do you think minta pendapat disini oke nomor 10 if you if you want to ask someone not to tell something we say oke jika kita ingin meminta seseorang untuk tidak masih tahu sesuatu we can say tell it to others kalau tell it to others berarti ini harus atau minta orang ya menceritakan misalnya ya don't tell to anyone else oke ini masuk ya kemudian yang C please tell to others oke salah juga ya you should tell it to others oke berarti yang B don't tell to anyone else gak boleh kasih tahu yang lain oke nomor 11 disini ada Indra Fajar oke dan Indra Indra dan Fajar kalau seperti ini kita langsung saja ke soalnya soal nomor 11 who asked Indra to pick Ismail in his school who kita terjemahkan dulu pertanyaannya ya siapa yang meminta Indra untuk menjemput pick itu menjemput ya Ismail di sekolahnya oke langsung saja menjemput Ismail nah disini Hai Fajar my father asked me to pick my brother Ismail in his school oke siapa yang meminta Indra untuk menjemput Ismail di sekolah oke disini ya my father kata si Indra ini my father meminta saya untuk menjemput my brother Ismail berarti ayahnya saya itu apa Indra's father oke yang D ya ayahnya Indra Indra's father yang meminta Indra untuk menjemput si Ismail karena Indra bilang disini my father ayahku berarti ayahku berarti ayahnya Indra Indra's father nomor 12 Fajar Fajar says I would recommend that you pick your brother first then you can go to a company Harry I think that is the good solution for you it means that he oke disini Fajar bilang Fajar says I would recommend that you pick your brother first ku rekomendasikan kamu untuk apa menjemput saudara kamu terlebih dahulu your brother menjemput saudara kamu Fajar ke siapa Indra then kemudian you can go kamu bisa menemani Harry pergi menemani Harry I think that is the good solution for you oke berarti apa it means that he dia dia itu ke Fajar Fajar itu apa ask a suggestion give a suggestion accept a suggestion atau reject a suggestion berarti kita harus pahami ini dulu ya ask itu apa meminta meminta saran bukan ya malah Fajar ngasih saran kemudian give memberikan suggestion saran oke yang betul yang B kalau accept itu menerima menerima saran reject menolak saran gitu ya give a suggestion nomor 13 does indra accept Fajar suggestion apakah indra menerima sarannya Fajar oke Fajar suggestion itu kita artikan dari belakang ya saran sarannya Fajar oke apakah indra menerima kita kembali ke thanks that's good suggestion itu saran yang bagus terima kasih thanks seperti indra menerima ya bagaimana yang menyatakan indra menerima di nomor 13 yes he is bukan ya no he is not yes he does lain yes he does itu belajar lagi take questions ya yes no question yes ya he he itu merujuk ke indra ya kemudian does dari sini hello yes he is yang a salahnya itu di is ya oke di sini gak ada is di pertanyaan oke nomor 14 do you agree if we go to night festival tonight Gus nah kata si Agus bla 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 i want to play some games there i'll pick you at 7pm oke kemudian android itu akan menjemput si Agus jam 7 ya jam 7 malam jam 7 sore oke oke kemudian di sini Agus bilang apa ini do you agree if we go to night festival tonight Gus oke setuju ya karena apa si Agus mau dijemput oke that's good idea do you agree malah nanya lagi berarti bukan ya yang B no i disagree padahal mau berangkat ini berangkat barang ya berarti ini salah juga sorry i have another opinion oke yang paling betul that's good idea ini yang bagus ayo kita berangkat oke kita ke nomor 15 remember that you got their hair because she did not wash the fruit before she ate so you should always wash your fruit before you eat blah blah you will not get dear hair oke mencret gitu ya diare ya apakah titik-titiknya itu so that but because before oke disini conjunction kata penghubung ya oke kata penghubung yang paling benar ya so that jadi jadi kamu will not tidak akan diare gitu ya kalau cuci buahnya bersih bukan but tetapi ya to because because itu ya sebab akibat atau before lanjut ya nomor 16 they blah 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 wear sandals a t-shirt or a casual wear at any place and at any time during the school hours oke disini sebuah kewajiban ya oke mohon maaf sebuah larangan ya menggunakan sandal wear sandals menggunakan sandal t-shirt kaos ya atau casual wear baju casual pakaian casual dimanapun at any place dimanapun di tempat manapun at any time kapanpun selama school hours jam sekolah jam pelajaran oke berarti dilarang ya mana yang berupa larangan must not they must not mereka tidak boleh oke oke nomor 17 here are the expressions of prohibition prohibition itu apa larangan oke kecuali oh berarti bukan sebuah larangan melainkan sebuah perintah kalau larangan itu berarti don't nah ini yang ada kata don't seberupa larangan berarti selain kata don't yang c do it yourself kerjakan itu sendiri bagi ini sebuah perintah berarti yang except kecuali except ini kecuali ya do it yourself oke nomor 18 to respond the expression of prohibition we can say untuk merespon ungkapan larangan kita bisa bilang apa thanks so that the all right another two all right yang lebih betul baiklah baiklah berarti menyetujui ya oke nomor 19 aneh where is aneh sorry aneh aneh bilang gini where is anti don blablabla i will borrow some money from him sorry i don't know where he is aku gak tau dimana dia kata si doni ya oke berarti si aneh mencari si andi oke disini apa kira-kira titik-titiknya apa kira-kira i have to go to canteen bukan i have to meet him aku harus ketemu dia have disini harus artinya ya sama seperti have have to have to have to oke yang B masuk ya aku harus ketemu dia kemudian yang C kita lihat what do you suggest apa yang kamu usahankan ya what you plan malah nanya oke yang B yang paling betul i have to meet him oke terakhir nomor 20 disini ya kalian harus bisa coba kerjakan dulu nomor 20 we bla 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 have a driving license sim driving license itu sim when he drive or ride vehicle oke jadi sebuah keharusan disini kalau sebuah keharusan itu apa must oke kalian betul gak jawabannya must juga ya oke must oke sekian dari mister simple channel ya untuk ade-ade kelas 9 nanti apabila kalian ingin file ini ingin file ya nanti bisa bisa kirim komentar di bawah ini ya oke kirimkan nomor atau alamat email kalian nanti saya akan mengirim file ini untuk kalian free ya oke jangan lupa untuk memberikan like dan komen terima kasih sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh